Intro Hai Teliuti Zen Kembali lagi bersama saya, Aji Gautama Putrada Ini adalah mata kuliah pemrograman platform dan IoT Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas mengenai IoT and Device Dimana bagian ke-6 adalah rangkaian IoT and Device Dalam video sebelumnya, kita membahas mengenai macam-macam aktuator yang ada di dunia aktuator Ada aktuator suara, yaitu buzzer Ada aktuator cahaya, yaitu LED Kemudian aktuator elektromekanik dan aktuator motor Pada video ini, kita akan belajar bagaimana merangkai sensor atau aktuator dengan pin-pin pada mikrokontroller Jangan lupa pada beberapa video lalu kita membahas bahwa terdapat beberapa jenis pin pada mikrokontroller Ada VCC dan Ground sebagai penyuplai tegangan dan tegangan referensi Ada pin digital in dan out, ada analog in, ada PWM, ada serial UART, dan ada I2C Mari kita belajar menggunakan pin-pin tersebut untuk dikaitkan dengan sensor atau aktuator Sebelum merangkai, kita harus berkenalan dengan breadboard Breadboard adalah papan yang dapat mempermudah merangkai IoT and Device Papan ini punya banyak lubang untuk menancapkan pin pada mikrokontroller, sensor, atau aktuator Setiap lubang terhubung secara khusus Yang di tengah terhubung dengan atas bawahnya Yang di atas bawah terhubung dengan sampingnya Setelah breadboard kita perlu tahu juga sekilas, apa itu kabel jumper Kabel jumper adalah kabel yang menghubungkan pin pada mikrokontroller dengan sensor atau aktuator Jenis soketnya ada dua, female dan male Female berarti dia berupa lubang, dan male berarti dia berupa pin Sesuaikan dengan pin Arduino atau nodemcu atau sensor atau aktuator kamu Pertama kita akan belajar merangkai sensor ke pin digital pada node MCU Kita akan menggunakan peer sensor sebagai contoh karena peer sensor sederhana Jangan lupa kalau peer sensor adalah sensor digital Dia bernilai 0 kalau tidak ada orang dan 1 kalau ada orang Peer sensor mempunyai 3 pin, GND dan VCC berguna untuk tegangan Sedangkan out adalah tempat keluarnya nilai digital Nah ini dia nih, rangkaian antara node MCU dengan peer sensor Kita lihat bahwa kabel merah memperlihatkan kalau VCC dari peer sensor terhubung ke 3,3V dari node MCU Lalu kabel hitam adalah penghubung antara GND peer sensor dan node MCU Terakhir pin out dari peer masuk ke GPIO14 atau D5, yang berarti pin digital kelima Sekarang kita akan membahas bagaimana merangkai-rangkaian pada pin analog dari node MCU Kita akan memanfaatkan sensor LM35, yaitu sensor suhu analog Sensor LM35 mempunyai 3 pin, yaitu VCC, GND, dan Vout VCC dan GND berfungsi sebagai penyuplai tegangan Sedangkan Vout berfungsi mengeluarkan nilai suhu Rentang nilai suhu yang bisa dikeluarkan adalah dari minus 50 derajat Celcius sampai plus 150 derajat Celcius Ini adalah cara merangkai LM35 ke node MCU Perlu diketahui bahwa node MCU hanya punya 1 pin analog Kita akan mengaitkan Vout dari LM35 ke pin tersebut Sisanya seperti contoh peer sensor yang lalu, yaitu VCC dari LM35 dihubungkan dengan 3,3V node MCU Kemudian GND dari LM35 dihubungkan dengan GND dari node MCU Pada contoh ketiga kita akan coba merangkai node MCU menggunakan pin serialnya Pada contoh ini kita akan menggunakan I2C sebagai serial Kita akan menggunakan IMU Sensor Masih ingat IMU Sensor? Itu loh, sensor akselerometer dan giroskop Tipe sensornya adalah MPU 6050 MPU Sensor mempunyai 8 pin out Namun kita hanya akan menggunakan 4 MPU 6050 mempunyai 8 pin out Namun kita hanya akan menggunakan 4 VCC dan GND mempunyai peran sama seperti 2 sensor sebelumnya SDA dan SCL adalah untuk I2C Anda masih ingatkan pada video sebelumnya? SDA adalah untuk mengirim data serial Sedangkan SCL adalah klaknya XDA dan XCL adalah untuk koneksi dengan sensor tambahan Biasanya magnetometer AD0 adalah untuk mengubah alamat I2C INT adalah interrupt Ini adalah rangkaian antara MPU 6050 dengan node MCU Menggunakan protokol I2C Seperti dua contoh sebelumnya VCC dihubungkan ke 3,3V dan GND dihubungkan ke GND Pada node MCU Setiap pin digital dapat diasain menjadi I2C Tapi jangan lupa dikonfigurasi saat melakukan pemrograman Di sini kita memilih D6 untuk dihubungkan ke SDA-nya MPU 6050 Dan D7 untuk dihubungkan ke SCL-nya MPU 6050 Imu sensor mengirim 6 data loh Dari MPU 6050 ke node MCU Ada akcelerometer XY dan Z Dan giroskop XY dan Z Kok bisa sih hanya menggunakan SDA dan SCL? Itulah hikmah dari komunikasi serial Khususnya I2C 6 data itu melalui 1 jalur SDA secara berretan Makanya dinamakan komunikasi serial Informasinya banyak, hardware-nya sedikit Itu adalah akhir dari video ke-6 dan juga akhir dari pertemuan ini Dalam video ini kita mempelajari berbagai cara untuk merangkai sensor Dengan berbagai jenis pin pada node MCU Ada pin digital, analog, dan I2C Pada pertemuan berikutnya Kita akan membahas mengenai pemrograman dasar mikrokontroler Terima kasih atas perhatiannya dan salam anyong hasil Terima kasih atas perhatiannya